Sementara itu, misalnya insiden kebakaran juga terjadi di sebuah pabrik plastik Surabaya Jawa Timur. Saat kejadian tidak ada aktivitas produksi ataupun aktivitas karyawan yang tengah bekerja. Kebakaran pabrik plastik ini terjadi di Jalan Mastrip pada Sabtu Dinihari. Bahkan ini diduga terjadi akibat adanya putung rokok yang sembarangan dibuang oleh pemancing di sungai belakang pabrik. Kebakaran dengan cepat membesar karena banyaknya tumpukan barang-barang yang mudah terbakar seperti kardus dan juga berbagai material plastik. Api berhasil dipadamkan pada buku 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam musibah ini hanya saja kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sampai ini jam 4 turun ke tempat saya ngubi di sebelah sini. Di depan situ ya? Di petong. Oh di petigaan itu ya? Tigaan, kembali juga kebakar. Kebakar? Iya. Jadi kan bahannya kan bahan plastik. Jadi belakang itu 24 jam itu ada orang mancing. Oh di belakang itu ada orang mancing ya? Iya. Dugaannya apa Pak? Dugaannya? Dugaannya ya orang mancing. Untung rokok itu. Oh plastik kan mudah ke belakang ya? Oh gitu ya. Nah kebetulan yang terjadi kebakaran itu di ujung paling belakang. Karena indikasi banyak orang-orang yang sering suka mancing. Cuka mancing. Kemungkinan bisa jadi orang buang untuk rokok atau apa kita juga belum tahu. Tapi yang pasti nanti tetap kita serahkan ke pihak kepolisian untuk mencari tahu.